Baik Pak, mungkin mengenai materi Bapak, mungkin ada satu pertanyaan dari saya mengenai lost job ya Pak, yang tadi Bapak sebutkan tadi. Menurut Bapak, dengan adanya lost job itu kan karena memang adanya dampak digital ya Pak, jadi mungkin seperti pengurangan karyawan. Dan menurut Bapak, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kegagalan atau berkurang, apa dengan lost job itu, maksud saya, apakah dengan pengurangan karyawan itu skill yang sudah ada, apakah tidak dilihat gitu Pak. Dan kemudian boleh diberikan tips dan trik apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri di era revolusi 4.0. Oke, terima kasih Mbak Dewinta ya. Tentunya lost job itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah yang sifatnya repetitif gitu ya, manual gitu ya. Yang sifatnya ibaratnya itu tidak banyak mikir lah ya Pak, Mbak, ke situ ya. Tidak, kognitifnya nggak terlalu tinggi gitu. Itu yang akan bakal tersingkir. Makanya seperti saya sampaikan tadi, contoh ya kegiatan tadi ada petugas di tol. Kegiatannya dari pagi sampai sore kan dia cuma ngasih tol, ngasih kartu setiap mobil lewat. Ya itu yang pasti digilas dengan perubahan digital. Karena prosesnya itu bisa digitalisasi gitu, diotomasi. Sama juga dengan pekerjaan seperti tadi ya, baca meter. Itu karena itu rutin gitu ya. Itu bisa nanti dibuat algoritmanya sehingga akhirnya nggak perlu seperti itu. Misalkan dikasih metering gitu ya dari meternya. Seperti itu. Itu pekerjaan, jadi lost job itu terjadi karena pertama ada proses kerja yang bisa diotomasi. Kemudian yang kedua, memang ada teknologi baru yang bisa mengganti itu. Misalkan tadi, kameraman itu kan sulit. Kameraman tadi ya, TV itu. Tidak mudah itu sebetulnya. Tapi karena adanya teknologi drone yang bisa sampai masuk sampai ke area kebakaran, area eksplosif gitu ya. Bahkan tidak takut terjadi, kena tembak waktu dia shooting di area perang gitu ya. Ya habis memang akhirnya pekerjaan kameraman. Jadi itu dua hal tadi mbak. Kenapa job itu hilang? Pertama, proses kerjanya bisa diotomasi. Yang kedua, memang ada teknologi yang bisa menggantikan kerjaan itu. Kemudian triknya gimana? Seperti yang sampai tadi. Jadi teman-teman harus aware gitu ya. Harus aware, tahu bahwa memang ada shifting gitu ya. Ada shifting dalam dunia kerja. Karena era digital tadi. Ya, tip saya yaitu sering-sering baca, ikut-ikut community gitu ya. Sehingga tahu arahnya seperti apa. Seperti misalkan ikut webinar ini adalah satu kesempatan bagi teman-teman untuk tahu apa sih yang terjadi dalam dunia kerja, dalam industri sana, apa yang berubah gitu ya. Jadi dengan itu mereka siap. Wah, kalau saya mau masuk PLN, kira-kira itu loh. Tadi sudah saya sampaikan beberapa kompetitif baru yang diperlukan. Memang di awal ketika masuk mereka akan disaring secara normatif gitu ya. Tapi jangan lupa ketika ada interview, kalau ada beberapa yang talent yang khas gitu, yang punya kemampuan sesuai dengan need kita, ya pasti akan dapat scoring tinggi gitu. Jadi tetap itu, tetap belajar melihat tren ke depan ya. Terus coba fill the gap. Jadi isi kompetensi Anda dengan tren yang sedang-sedang dibutuhkan oleh industri itu. Mungkin itu masukan saya Mbak Dewinta. Boleh dari Ibu Mira Setiawan terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Mau berbicara dengan pembicara kita? Mungkin ada yang bisa? Boleh, silakan. Mungkin enggak, sorry. Saya coba ya mau minta. Nanti bisa di-share tampilannya ya, Bu ya. Soalnya tadi saya belum jelas benar dengan apa yang disampaikan. Nanti ada screen share-nya yang bisa dikirim ke kami ya. Baik, mungkin untuk semua pembicara, nanti akan memberikan share-nya. Nanti kita share untuk materinya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Mira? Kalau untuk peluang CPNS itu, kan masih kadang yang anak sekarang kan masih, apa sih CPNS itu gitu loh. Mungkin masih ada yang belum terlalu interes gitu loh. Tapi kan ada orang tua yang, nanti salah satunya saya ingin udah jadi CPNS aja gitu. Itu ada kiatnya ya, supaya bisa menarik gitu loh. Biar bisa anak-anaknya bisa juga ikut itu gitu. Baik, kiat-kiat sukses untuk menjadi PNS seperti Bapak Yoga. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mira. Ya, tadi saya sebetulnya agak ini ya. Agak, kalau waktu diwancara itu alumni, saya dibilangnya sama pewancara itu pencilan gitu. Jadi yang tidak umum. Jadi sebetulnya menjadi PNS sebetulnya awalnya bukan cita-cita Ibu. Karena waktu pertama saya bekerja itu saya bekerja di PT Pertamina Perkapalan. Jadi sebelum lulus, saya bekerja sebagai programmer di Pertamina Perkapalan. Kemudian satu setengah tahun baru saya jadi PNS. Nah, sebetulnya ya anak-anak milenial khususnya memang mindsetnya ya. Jadi PNS ngapain sih gitu. Kerjanya ya gitu-gitu doang kan yang kelihatan gitu. Ya, memang pada akhirnya perlu ini ya. Ya, perlu sosialisasi sebetulnya. Bahwa ya tadi ya saya sudah sampaikan misalnya PNS adalah salah satu pilihan karir misalnya. Yang apa ya. Ya, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan maksudnya, sorry. Rekan-rekan mahasiswa nanti ingin menjadi PNS ya lebih apa ya. Saya lebih tertarik gimana kalau saya bilang apa ya. Sebetulnya yang pertama Ibu sudah betul ya memberikan kan Ibu sebagai Ibu punya anak ya orang tua ya. Jadi sebetulnya faktor awal yang mendorong saya jadi PNS itu orang tua sebetulnya. Nah, kemudian sekarang tadi yang saya katakan di ASN itu kebutuhannya tidak hanya yang jenerik ya. Tapi sudah yang khusus misalnya. Mungkin nanti ada lowongan misalnya ya kalau di TI misalnya ada data science gitu. Yang dibutuhkan misalnya ada TI, ada ahli statistik misalnya. Nah, nanti hal-hal yang seperti itu yang kita perlu info-kan ke rekan-rekan muda misalnya mahasiswa gitu. Nah, sama yang apa ya kalau menurut saya ya saya dulu nggak pernah kebayang misalnya dari masuk PNS ya. Saya dipercaya kantor melakukan perjalanan dinas luar negeri misalnya ya. Hingga tahun 2009 itu lebih dari 23 kali gitu. Mulai dari Eropa, Asia, ya ke berbagai negara gitu. Awalnya ya jadi PNS mau ngapain gitu. Nah, ternyata setelah masuk kita menjiwai gitu ya. Ternyata banyak kesempatan sebetulnya. Jadi, ya intinya apa ya, ya jangan minder sebetulnya menjadi PNS ya. Karena mungkin di beberapa kementerian justru saya yakin salarinya lebih besar daripada BUMN misalnya ya. Ya, saya nggak usah sebut kementeriannya gitu. Tapi, ibu nanti bisa cerita ke anak atau teman-teman bisa cari tahu. Misalnya iseng gitu ya, kementerian apa sih yang gajinya paling tinggi gitu. Misalnya, sebetulnya kan faktornya banyak ya. Faktor tantangan, faktor gaji, faktor orang tua, dan sebagainya gitu ya. Nah, kita perlu menanamkan itu sebetulnya. Ya, dari kami pemerintah juga kan mulai berupaya agar layanan itu yang diberikan ke masyarakat tidak mulai shifting gitu ya. Lebih digital dan lebih mudah, lebih cepat gitu ya, lebih murah. Nah, sehingga nanti anak-anak itu, mahasiswa misalnya, oh, ternyata layanan bikin paspor misalnya cepat ya, bisa tiga hari gitu. Yang tadinya mungkin perlu satu bulan. Nah, itu kan sebetulnya ada bantuan teknologi informasi misalnya. Nah, mungkin menurut saya, kalau kiat-kiat sih yang tadi, yang saya ungkapkan di slide ya, harus belajar, harus ini, harus itu. Tapi untuk motivasi awal, ya bisa dicoba salah satu pilihan karir tadi adalah PNS. Dan, ya intinya bisa lompat sebetulnya, Bu ya. Jadi, kadang kita sekarang mindset-nya, saya kerja di Kumham, akan seterusnya di Kumham. Ya, enggak gitu gitu. Jadi, saya pernah dapat tawaran misalnya di Dikti atau di mana BPIP. Saya pernah dapat tawaran di kementerian lain ya, untuk misalnya promosi jabatan. Itu sangat dimungkinkan gitu. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa, saran saya sih, ya mulai mencari, ya second karir lah, dalam tanda kutip ya. Mungkin kalau masuk PLN, mindset-nya harus masuk PLN. Tapi, ternyata ya ada pilihan karir yang lain gitu ya. Jadi, jangan sampai misalnya coba lima kali tes PLN, masih terus. Ya, teman-teman bisa coba yang lain, pilihan yang lain. Atau misalnya seperti Mas Kenji, di multinasional ya, yang besar, yang mapan, itu juga salah satu pilihan juga. Jadi, ya apa aja sebetulnya, Bu. Kira-kira itu, Bu. Terima kasih, Pak Yuga, sudah menjawab. Baik, terima kasih, Ibu Mira. Selanjutnya, untuk Bapak Hasbi. Baik. Bapak mau berbicara dengan siapa? Karena super kita. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yuga Wabarakatuh. Sebelum saya tanya ke masing-masing, saya izin menyapa dulu, boleh, Bu ya? Boleh, silakan, Bapak. Yang pertama, terima kasih buat BLKA, yang sudah menelenggarakan acara yang sangat inspiratif banget, buat pengusaha muda khususnya. Kemudian, apalagi kita persiapan di Senatalis juga ya, ini semoga sampai dengan tujuan akhir yang baik gitu. Yang pertama, terima kasih juga keparangan sumber. Yang pertama, Bapak Dr. Jenal Arifin, STMT. Kemudian, Bapak Arifin Sia. Bapak, kalau ini bukan Bapak, ini Kakanda. Abang Da. Abang Da Julham Kenji. Kemudian, ada Kakanda lagi, Abang Da juga, Bang Yoga. Serta teman-teman yang lain. Saya bangga menjadi alumni ITPLN yang sudah bertambah selmasi. Untuk saat ini, saya sebagai pelaku usaha juga, khususnya di MEP atau kontraktor dan supplier. Pertanyaan saya ini general, maaf, pertanyaan saya ada masing-masing narasumber. Gak apa-apa, Bu, ya? Agak ada empat, Bu. Silakan, Pak. Yang pertama, untuk Bapak kita, Bapak Dr. Zainal Arifin, selaku dari ekskutif PLN, ya, Pak, ya. Dari paparan yang sudah disampaikan, bahwa digitalisasi akan kita sinkronkan juga dengan renewable energy. Yang dimana kami juga sangat fokus di dunia renewable energy. Tapi ada sedikit kendala, Pak, terkait renewable energy, khususnya di solar panel, adalah kesiapan untuk KWH meteringnya. KWH metering eksim khususnya. Dimana mungkin untuk daerah Jabodetabek, sistem pengadaannya mungkin mudah, ya, Pak, ya. Tapi untuk di luar daerah, seperti Sumatera khususnya, kemudian daerah lain itu, agak kurang maksimal yang saya rasakan, bagaimana langkah dan tahapnya. Yang kedua, untuk Voxel, ya, Pak, Pak Arifin Cia. Pertanyaannya adalah, apakah open terhadap pengusaha muda untuk bisa menjadi partner, Pak? Dengan tadi, Pak, sangat presentasinya sangat oke sekali, sistematis. Kemudian, yang ketiga, untuk Abangku, Bang Jelam, GE, kesiapan terhadap sistem on grid, atau sistem grid, sistem solution, khususnya di PCA Bang sendiri, terhadap solar panel di skala menengah. Dan yang terakhir, buat kakak Anda juga, yang di HKI, hak kekayaan intelektual, ya, Bang, ya. Kebetulan, kami, pengusaha-pengusaha muda itu, khususnya banyak ide-ide, atau kreativitas terhadap, khususnya, teknologi terbarukan. Sebelum teknologi terbarukan, kita banyak program-program, atau alat-alat, yang mungkin kita buat desainnya, tapi tidak memiliki hak kekayaan intelektual. Mungkin, dengan adanya kakak Anda kita di sini, di Kementerian HKI, bisa men-support, khususnya alumni ITPLN, untuk lebih kreatif lagi, dan bisa memiliki hak cipta. Bagaimana tanggapan terhadap, pengusaha muda, untuk lebih produktif, dalam inovasi terbaru, sehingga, bisa dirafkarkan hak ciptanya. Mungkin, dari empat pertanyaan itu, bisa, minta jawabannya, minta responnya, untuk Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin, bisa, dijawab, dari, Bapak Dr. Zainal Arifin, terlebih dahulu, diperselahkan. Terima kasih, Mas Rasbi ya. Siapa? Ini memang, apa, startup, perusaha memang, satu, pilihan yang langka gitu, jarang bisanya. Sampai sekarang, anak-anak muda milih itu ya. Saya salah, Anda masuk ke situ. Sebenarnya, saya bukan yang bertanggung jawab langsung, ya terhadap meter ya. Jadi, pertanyaannya mungkin, tidak memahaskan, karena, ya, jawabannya ya, sorry, jawabannya tidak memuaskan ya. Karena meter ini, di bawah kendali langsung, niaga ya. Ada divisi sendiri, sedangkan saya lebih di ujung. Saya urusannya itu ke, engineering dan teknologi ya. Jadi, lebih ke ujung, sebelum proyek, sebelum, ini, teknologi baru, dan sebagainya. Tapi, untuk, tadi, meter eksem, sebetulnya, itu, ya dari segi teknologi, engineering tidak ada masalah. Cuma, memang ada, rencana, kita akan, dalam 2-3 tahun, itu akan migrasi, dari meter biasa, ke meter yang smart ya, yang two-way meter. Itu, itu yang saya bisa kasih informasi. Masalah sekarang, ada masalah, ya mohon maaf, karena saya tidak handle itu ya. Saya tidak, bisa langsung kasih jawaban. Mudah-mudahan, begitu, jawaban saya. Makasih. Terima kasih, terima kasih, Bapak Dr. Zainal. Berikutnya, Bapak Arifin, dipersilakan. Ya, Mas Haswi, ya, jadi, kalau menurut saya, open ya, mas ya, kita kan punya, anak perusahaan, yang seperti BPS, sama BKE. Jadi, kalau Anda mau kerjasama, menurut saya sih, sangat terbuka. Karena kita, kalau proyek terlalu banyak, tidak mampu kerja sendirian. Memang, pasti harus grab partner ya, untuk kerjasama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Arifin. Boleh selanjutnya, Bapak Enzul Hamkenci. Dipersilakan. Ya, terima kasih Hadinda Haswi. Luar biasa pertanyaannya. Jadi, memang, secara teknologi, G itu juga, apa namanya, sudah menyiapkan lah, ya. Jadi, kita di Renemal Energy itu sendiri, karena memang, perkembangan solar panel ini, semakin besar, semakin ke arah yang, dibilang industri, solar panel lah. Jadi, bukan lagi rumahan. Kalau rumahan kan, mungkin ada, sistem kontrolnya yang, apa namanya, masing-masing, dan lebih kecil, integrasinya. Tapi, yang GE siapkan ini adalah, yang industri solar panel, yang mungkin, sama kayak di, NTT, atau ada beberapa daerah, yang rencana dibangun, lebih besar, dengan kapasitas, satu mega, power terpasang. Nah, ini yang, yang bisa kita sediakan, secara teknologinya. Jadi, di GE itu, juga punya, microgrid, yang bisa, mengintegrasikan, beberapa, distributed, generated generation, diantaranya, kayak solar panel, kemudian, wind farm, kemudian, beberapa, pembangkit-pembangkit kecil, yang bisa diintegrasikan, dalam satu lokasi. Jadi, di GE sendiri, memang, khususnya, di renewable energy, itu memang, kita sudah, sudah siapkan, untuk hal itu. Dan, ya sebenarnya, perkembangan teknologi ini, juga, apa namanya, dinamis ya. Mungkin nanti, ke depannya, tidak hanya solar panel saja, tapi ada baterai. Dan, baterai ini, GE sendiri, punya, pilot project, kalau tidak salah, di Australia. Itu juga, sudah menjadi, solusi, bagi, sistem penakal listrikan, di sana. Di antaranya, itu untuk, apa namanya, supply far, atau, supply, apa namanya, perbaikan frekuensi, ketika, ada kejadian, dan lain-lain. Jadi, memang, secara teknologi, maupun, perkembangan teknologi ini, kan, dinamis, dan itu, kita selalu, selalu mengikuti. Demikian, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bapak Tuham. Baik, selanjutnya, Bapak Yoga Prihas Tomo, dipersilakan. Ya, terima kasih, Mas Hasbi ya. Ya, tadi sebetulnya, sudah saya singgung, beberapa hal. Yang pertama, masalah ini ya, inovasi ya, sebetulnya, ada pemerintah, itu, apa, mendukung, upaya inovasi sebetulnya, melalui skema, yang pertama ya, salah satunya adalah skema pengurangan biaya. Jadi, melalui peraturan presiden tadi, itu untuk UMKM misalnya, usaha kecil menengah, kemudian lembaga lidbang pemerintah, kemudian pendidikan, itu biayanya dikurangi cukup signifikan. Jadi, ada skema tarif, ketika nanti misalnya, Mas Hasbi, perusahaannya misalnya, levelnya masih UMK atau UMKM misalnya, itu nanti, kita ada skema pengurangan biaya, untuk mendaftar haki. Jadi, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, tadi juga, saya sampaikan, di kampus, saya juga dosen sebetulnya, saya mengajar, di kampus yang saya ajar itu, tidak ada matakulah spesifik sebetulnya, terkait haki ya. Jadi, saya mengajar hukum dan etika TI, sama yang kedua, etika dan hukum cyber gitu. Nah, di dua matakulah itu, saya sisipkan materi haki, mungkin 3-4 pertemuan gitu ya, karena memang ada silabusnya, dan idealnya memang ada matakuliah haki ya, di beberapa kampus, justru, bahkan ada yang sampai haki 1, atau haki 2 gitu ya, lebih advance gitu ya. Jadi, mulai diajarkan dari pengenalan, nanti bagaimana mendrafting patent, misalnya, karena kan Mas Hasbi tadi punya ide, idenya harus dituangkan kan. Nah, kalau hanya mendaftar tadi, desain misalnya, desain itu ya mudah, it's just a product, tapi kalau ingin mematenkan teknologi, nah Mas Hasbi harus tahu bagaimana cara menulis dokumen patent gitu. Jadi, menulis dokumen patent ya hampir sama, sebetulnya prinsipnya seperti menulis dokumen karya ilmiah ya, misalnya jurnal internasional, hampir sama sebetulnya, tapi dengan requirement yang lebih spesifik gitu ya. Jadi, menurut saya, ke depan memang kerjasama, khususnya dengan startup, atau tadi misalnya, industri yang baru tumbuh gitu ya. Nah, kita juga mengadakan MOU sebetulnya, jadi nanti, misalnya kantornya Mas Hasbi ingin mengadakan MOU dengan kita, itu bisa. Di bidang apa, misalnya butuh training, atau butuh pelatihan, butuh bimbingan, dan sebagainya tadi ya, untuk mendrafting. Sebetulnya yang paling sulit dari haki itu, bidangnya adalah patent sebetulnya. Nah, kan tadi ada merek, hak cipta, hak cipta tuh mudah gitu ya. Yang perlu dipelajari sebetulnya patent. Nah, patent itu nanti, ketika Mas Hasbi, atau yang lain punya sebuah inovasi, dan itu akan diwujudkan, nah, sebaiknya memang didaftarkan patentnya, dan untuk itu perlu, apa ya, ya, ibaratnya di training kecil lah, untuk mendrafting patent gitu ya, dokumen patent, kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yoga, dan terima kasih Bapak Hasbi, sudah pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih. Selanjutnya, ada Ibu Rizkia Cahya Hintias, yang ingin bertanya, kami persilakan, untuk on camp. Wah, ini saya seharusnya langsung aja nih, ya, ini pertanyaan sebenarnya untuk, keempat narasumber nih, ya, mungkin juga buat, pengetahuan, kita semua, untuk kualifikasi nih, kualifikasi, yang dibutuhkan ya, di tempat, di perusahaannya masing-masing, itu apa aja ya, untuk fresh graduate, terutama, di bidang teknik nih, biar semuanya pada tahu gitu ya. Ya, kualifikasi mungkin yang dasar, karena kalau fresh graduate, namanya fresh graduate kan, dia nol pengalaman, gitu, jadi apa sih yang dibutuhkan, gitu. Dan ini penjawabannya, sangat kita butuhkan gitu, karena BLKA sendiri, kita ada program, kerjanya adalah, pembekalan karir, gitu. Nah, ini baik hard, baik, hard skill, maupun soft skill, itu kita, coba, apa namanya, kita coba berikan kepada mahasiswa kita, untuk pembekalan karir mereka, kedepannya. Nah ini, terima kasih. Silahkan, boleh siapa dulu, Pak Zainal, kemudian, selanjutnya, silahkan. Oke, makasih. Kalau di, BUMN ya, ini rasanya sudah generik ya, artinya biasanya kita, ngambil itu, talent itu, management trainee ya, jadi, general lah ya. Memang kita ada, jalur pro hire, dan ada juga ngambil, S2, itu juga ada. Jadi, kita, banyak caranya. Untuk yang tadi, sebetulnya metodenya, tidak, terlalu spesifik bu ya, artinya kan, kalau basic itu, pastilah sesuatu yang, sifatnya tadi, IP-nya berapa, terus, biasanya, lulusannya juga, kita, kita batasi ya, berapa maksimal gitu ya. Sebetulnya sih, kalau di, di internasional, tidak boleh batasi umur itu. Tapi, di Indonesia, di Indonesia itu, saya tidak tahu, kenapa kok boleh batasi umur, batasi apa, gender gitu ya. Kalau di internasional, itu tidak boleh, itu ada, melanggar undang-undang. Tapi di Indonesia masih. Jadi, biasanya itu saja. Kalau kita, basic management trainer, ya tentunya, akan dicari, masih, apa namanya, dasar ya. Tentu ada, kayak, prodinya, prod yang, yang memang, yang umum lah ya. Kayak teknik elektro, mesin, informatika, mungkin juga, rakutansi, atau, pemasaran gitu ya, hukum, masih umum-umum lah. Kemudian, di situ, untuk saat awal, memang juga masih umum. Nanti, dalam, keperjalanannya, karena ini, management trainee, masih ya, kita anggap, fresh graduate gitu. Ada, ada proses, yang cukup panjang ya. Selain, ada tahapan, kesehatan, biasa lah ya, semua harus sehat ya. Kemudian, juga, TPA, itu biasa. Tapi, ada satu ya, yang mungkin, perlu ingin saya sampaikan. Itu, kuncinya di interview, di wawancara ya. Dimana, di situ, bisa sangat subjektif. Karena apa? Ketika, kita, di waktu wawancara, bisa menampilkan, bahwa kita berbeda gitu ya. Dan, kita punya sesuatu, something yang memang, rasanya, kita bisa tawarkan, ke perusahaan. Itu, beda. Pasti, interview-nya agak lain gitu ya. Mungkin, untuk yang basic, itu di situ, kuncinya. Kalau yang lain mandatory gitu ya, justru di interview ini, yang menarik. Kalau saya lihat ya. Pengalaman dulu juga, saya sebetulnya, dulu ya, sudah sekian puluh tahun. Itu, saya cuma simple. Gimana, ya, masuk PLN juga. Karena dorongan orang tua, dan sebagainya. Tapi, oke lah. Intinya itu, saya bisa nampilkan, pas waktu itu, diwawancarai, saya bisa cerita banyak, karena tesis saya. Skripsi saya itu, saya mendesain tentang, apa, sistem, transit transfer gitu ya, di PLTU gitu kan. Itu kan khas gitu. Skripsi itu khas gitu. Sehingga itu bisa saya jual, waktu interview. Sehingga saya adalah, agak, gak masalah masuk PLN. Kemudian, dalam perjalanannya, memang, ada proses ya. Ini yang juga, perlu dipahami ya. sekarang agak ketat, bahwa setelah melalui OJT, belum tentu diterima. Kalau dulu, OJT, ketika semua persyaratan itu selesai, interview, ada TPA, ada itu selesai ya. Kemudian ada OJT ya. Ini biasanya 6 bulan, tergantung ininya lah. Kadang-kadang 3 bulan juga, kalau kita butuh cepat ya. Tapi rata-rata 6 bulan. Dalam kasus saya dulu, sekian 10 tahun yang lalu, terus 1 tahun. Di sini juga, hati-hati. Karena memang, ada proses ya. Dimana, sebetulnya teman-teman, apa tadi, diukur. Terutama soft skill ya. Yang diukur, setelah masuk itu soft skill. Karena kan sebetulnya, hard skill-nya sudah, sudah mandatori di awal, sudah memenuhi gitu ya. Justru di, di OJT itu, soft skill-nya perlu, diukur. Di situ kelihatan, ada berapa yang, hard skill-nya bagus, tapi soft skill-nya, tidak, kita anggap tidak recommend. Ya akhirnya, para, para calon, pemakai gitu, cara, capala calon and user, pemakainya, recommend. Wah ini kayaknya, tidak bisa deh. Sayang gitu ya. Sayang. Karena sudah lewat, beberapa fase gitu, tinggal, sedikit lagi, OJT, presentasi, diterima gitu ya. Sayang di situ, fail-nya. Itu rata-rata di situ. Dan ada, ada ini bu, ada fenomena gitu ya. Sekarang itu, anak-anak itu juga banyak gagal, di tes kesehatan. Terutama yang, yang, yang gampang-gampang sebetulnya. Kayak apa? Apa? Kolesterol. Ini enggak tahu ini ya. Anak-anak sekarang ini suka enak-enak gitu ya. Jadi, ini saya sering dapat ya. Biasanya, kalau, kalau, kalau seperti itu, kami tidak langsung, gagal, fail gitu ya. Tidak langsung ini. Tapi, dikasih kesempatan. Mungkin, entah, saya lupa, berapa lama gitu ya. Untuk tes lagi gitu. Karena, ya, tentu saja, buat, buat pemakai kerja, proses rekrutmen itu juga tidak mudah, dan tidak, tidak murah gitu ya. Kita harus bikin assessment, nyewa psikolog, dari UIT, rekrutmen. Tentunya, kami tidak berharap juga, bahwa, ada, ada yang fail gitu ya. Kepinginnya dapat talent yang cocok gitu, buat, perusahaan, dan yang sehat, dan sebagainya. Ya, kalau masih ada yang tadi, apa, kolesterol, kolesterol ya. Kalau masih bisa dikasih kesempatan, bisa ya, kita lanjutkan. Tapi, kalau tidak, ya sudah kita, mau enggak mau gitu ya. Mungkin itu, jadi ada yang khas, saya kira, satu, pada fase interview. Disinilah, kemampuan dari, individu ya, itu di, apa, pemenentukan. Karena, itu agak beda. Kalau tes-tes lain itu standar, tapi interview bisa subjektif. Mungkin saran saya, harus ada yang khas, yang dibawa ya, pada interview. Kemudian, pada waktu, sesudah diterima, lewat OJT, hati-hati juga, disitu, ada soft skill, yang diukur gitu. Anak-anak sekarang ini, agak susah-susah, gampang gitu ya. Istilahnya, anak sekarang itu, tidak loyal sama sekali. Jarang yang loyal, biasanya, anak-anak sekarang ini. Saya, biasa itu, di PLN itu, keluar masuk itu, sekarang dulu, enggak pernah saya bayangkan. Sekarang biasa. Kalau di swasta, saya punya, punya teman itu, setahun bisa loncat, tiga kali. Millenial sih, karakter millenial seperti itu. Ini juga, teman-teman, harus kita pahami, caranya begini, perusahaannya karakternya kayak begini. Jadi, dia mau enggak mau, yang namanya pekerja, meskipun direksi, itu kan, bekerja gitu ya, pada suatu sistem. Dia harus ngikutin, sistemnya perusahaan. Misalkan, kalau perusahaannya, tetap, mewajibkan, ada disiplin, on time, harus, apa, absen, tempat waktu, enggak bisa saya enaknya, terus masuk kantor, saya enaknya gitu kan. Artinya masuk, terlambat, untuk kompensasi, terus pulangnya terlambat. Enggak bisa seperti itu. Itu yang juga perlu diperhatikan. Mungkin itu, Bu, jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak. Emang ini, masukannya, Alhamdulillah ya, ini hampir sama juga, pada saat, saya pernah, dulu bekerja sama, dengan Pusdiklat PLN, ya, yang berhubungan dengan, assessment gitu ya. Nah, di situ, anak-anak banyak itu, di assessment, ada hasilnya, ada satu mahasiswa itu, yang, apa namanya, menolak hasilnya. Ini bukan saya nih, Karena kalau di hasil assessmentnya, dia pendiam, tidak percaya diri. Tapi, pada saat direaliatinya, dia merasanya, saya kan organisasi gitu ya. Makanya, di situ, akhirnya saya banyak ngobrol, dengan, orang Pusdiklat, ya, memang banyak sekali, masukan yang didapat dari kita, bahwa, memang, kekurangan dari, mahasiswa, terkadang pada saat interview, dia bilang gitu. Pada saat, mewawancara, itu mereka kurang pede katanya. Makanya, di situ, ya, saya pelajari, ya, kekurangan ini, kemudian saya coba, apa ya, yang perlu kita bekali, buat mahasiswa kita, gitu ya. Makanya, saya beberapa kali, mengundang psikolog, gitu ya, mengundang psikolog, untuk dapat meningkatkan, soft skill, terutama, karena kalau hasilkan, kita dibantu dengan fakultas, dan prodi, gitu ya, tetapi kita lebih fokus di, soft skill, gitu. Nah, Alhamdulillah, ya, saya sih berharapnya, kedepannya akan lebih baik lagi, Pak, itu. Ya, itu untuk yang, soft skill-nya, dan kemudian juga, untuk, apa ya, namanya, kesehatan ini, saya juga baru, baru dengar nih, dari Bapak, ya, ternyata, yang sudah berusia, gitu ya, ternyata anak-anak pun juga sekarang, sudah bisa kena, gitu ya, nah, itu mungkin nanti kita tingkatkan, di bidang olahraganya, itu, untuk masukan, yang baik buat kita, Pak, ya, terima kasih. Ya, dipersilakan lagi, untuk mungkin, dari Bapak Arifin dulu ya, kalau Pak Yoga, sama Pak Kenji, ini alumni kita, ini dia, ya, silakan Pak Arifin. Sangat menarik ya. Memang saya juga setuju, dengan Pak Zainal Arifin, bahwa, memang benar, pertama, kita harus, standarnya, harus lewat dulu, jadi, IPK berapa, Fresh Graduate, ya, standar-standar itu, mesti lewat dulu. Itu, syarat pertama sih, sebenarnya. Kalau itu syarat juga, nggak lewat, sebenarnya, di HR kita sudah, sudah eliminasi sebenarnya. Jadi, itu belum sampai ke user, udah lewat sebenarnya. Memang yang kedua, masalah interview. Jadi, kita lagi ada program MT ini, Bu ya, waktu HR itu, kasih tahu ke kita, bahwa, ini anak bagus-bagus. Tapi, waktu kita interview, dari 100 orang, mungkin, cuma berapa orang yang bisa lolos. Padahal, itu udah bagus. Jadi, memang interview itu, menurut saya juga, salah satu, hal penting. Kadang-kadang, mereka gugup ya. Itu benar. Berapa kali, saya interview, ketemu kita, gugupnya, istilahnya, kalau suruh bicara, mungkin dia, agak, agak gugup. Agak sulit. padahal bagus katanya. Ada yang katanya, Inggrisnya bagus, tapi kalau waktu kita tanya, susah keluarnya. Jadi, itu benar, terjadi. Memang ketiga itu, kesehatan, Bu ya, kalau kita sudah lolos semuanya, kesehatan itu, juga kita cek. Memang, di voxel itu, tidak sampai ke kolesterol ya. Jadi, kita, istilahnya, seleksinya, kalau, kalau penyakit yang, yang istilahnya, lebih berat, seperti TBC, AIDS, atau apa-apa, itu kita langsung tolak. Tapi, kalau kolesterol, mungkin kita masih punya program, untuk menurunkannya. Yang penting, sekarang, karakternya bagus, Bu ya. Kalau ilmu, kita percaya, kita bisa ngajarin, dengan training-training. Tapi, kalau karakter, lebih sulit. Memang, kita ini, saat ini, kalau lagi cari, banyak cari karakter, yang sesuai dengan kita. Jadi, sesuai dengan, call value kita, sebenarnya. Nah, saya juga ada pesan, Bu, kita kan saat ini, lagi ada program empty ya, lagi jalan. Mungkin akan tutup, dalam, satu dua minggu ini. Sebenarnya, kita juga mengharapkan, dari ITPLN, ada teman-teman, mahasiswa, yang ingin daftar, jadi empty kita, sangat terbuka, silahkan daftar, ke Voxel. Ini, waktunya, udah mepet ya. Jadi, kalau bisa, silahkan, cepat daftar ke kita, Terima kasih. ini informasinya, bagus sekali nih, Pak nih, ini akan, kemarin baru, sudah nih ya, mungkin nanti, informasinya akan, segera akan kami, share ya, ke alumni yang, terima kasih banyak, Bapak ini. terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. beberapa, apa namanya, jalur ya, jadi, kalau yang, untuk permanen, kita biasa ada program, program CLP namanya, Commercial Leader Program, jadi, itu memang, dibuat, semacam kompetisi, jadi, di open, kemudian, kemudian nanti, pendaftarnya ini, bisa dari mana aja, kualifikasinya bisa, ada yang S2, kemudian ada yang S1, sesuai dengan, apa namanya, bidangnya masing-masing, kemudian nanti, mereka buat semacam jurnal ya, semacam, presentasi, kemudian itu nanti, ada beberapa tahapan, jadi, mereka nanti diundang, mempresentasikan, apa yang bisa mereka, apa namanya, kaitannya dengan, dengan, perusahaan, jadi nanti ada, ada temanya gitu, jadi bagi-bagi, itu, itu yang, apa, cara program yang, di GGE secara, mungkin secara global ya, ininya di masing-masing region, kemudian ada juga, yang bayi lokal bu, sesuai dengan divisi, atau unit masing-masing, kebutuhannya, yang temporary, jadi, itu biasa, kita share aja, apa namanya, informasinya, kemudian kualifikasinya, juga sebenarnya, gak terlalu tinggi, karena, kebutuhannya itu, temporary, mungkin, kontrak, kemudian sesuai dengan, apa namanya, batas waktu project, based on project, yang lagi berjalan, jadi, ada yang memang, butuh high skill, ada yang, memang, first graduate pun, oke aja gitu, tergantung dengan, kebutuhan, kita pada saat itu, jadi, ya, karena di swasta, kita lebih fleksibel, tapi, kalau yang untuk permanen, tadi itu, agak panjang jalurnya, dan, itu lebih banyak, ininya sih, apa namanya, step-stepnya, tapi, yang pasti, kalau di divisi saya, itu, yang kita, request itu, paling, yang pertama, dia memang, karena, berhubungan dengan elektro, jadi, lebih banyak ke, tim elektro, tapi, juga tidak menutup, kemungkinan, ke teman-teman yang lain, karena, ada beberapa, teman-teman yang, di dalam situ, justru, ada dari, informatika, kemudian, ada juga, yang bagian nuklir, dari BATAN, itu juga, include di tim kita, jadi, memang sangat open, tapi, memang, awalnya, dia, non-permanen ya, jadi, temporary, kemudian, kita review, beberapa kali, kemudian, baru, ada kesempatan, untuk, masuk ke internal, jadi, seperti itu sih, kalau di G, memang agak, fleksibel, seperti itu, demikian Bu, kalau, Bang Zulham, ini, Alhamdulillah, rajin sih, kalau info-info, loker itu, langsung ke kita ya, Alhamdulillah, terima kasih, terus, saya tunggu Bang, info lokernya, karena, itu yang kita butuhkan, untuk, fresh graduate kita, ya, terima kasih, ya, lanjut ke, ini nih, Pak Yoga, aduh, ya, silahkan, terima kasih Bu, jadi, kalau, di pemerintahan ya, kalau, kan tadi ada dua ya, ada PNS, ada PPP 3K, nah, nanti, untuk yang PNS itu sendiri, pemerintah setelah menyiapkan lebih dari 240 pekerjaan, Bu, bidang ya, misalnya, untuk teknik elektro, misalnya, Bu, itu ada inspektur, tenaga listrikan, itu ada di kementerian ESDM, nanti ada lagi teknik jalan dan jembatan, itu pasti butuh orang sipil, misalnya, kalau informatika, misalnya, ada peranata komputer, atau manggala informatika yang baru, oleh badan siber dan sandi negara, gitu, jadi, sebetulnya, di pemerintah itu, sudah lebih, apa, spesifik, butuhnya apa, itu, nah, waktu saya mendaftar di, apa, Kemenkumham, itu 2008, ya, nah, itu sudah saya melamar sebagai pemeriksa patent, waktu itu, dengan kebutuhan, posisi teknik informatika, karena waktu itu diprediksi teknik informatika akan dibutuhkan untuk memeriksa berkas patent, gitu, misalnya, nah, artinya, kalau di PNS, sebetulnya, untuk yang press graduate, tahapannya, in general, sama, ya, ada seleksi macam-macam, tapi, ketika kita milih, ya, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, biasanya, misalnya, bisa juga yang lain, ya, kalau tadi saya sebutkan, misalnya, bisa juga, apa, arsiparis, gitu, misalnya, ya, tapi, butuhnya, umum, misalnya, itu juga, bisa juga, jadi, ada, ada jabatan yang, dia tidak spesifik menyebutkan satu bidang, tapi, ada yang menyebutkan, kayak tadi kan, inspektur ketenaga listrikan, ya, pasti, ya, kalau nggak elektro, mungkin, mesin, misalnya, jadi, kira-kira itu, bu, demikian. Ya, terima kasih, Pak Yoga semuanya, terima kasih banyak, ini, masukan banyak banget buat, bagian layanan karir dan alumni, terima kasih, ya, dipersilakan untuk MC dan moderator. Terima kasih, Ibu Rizky Acah yang dihias, baik, ada pun sesi pertanyaan di Q&A, ya, Pak, Bapak Ibu, ini, saya bacakan terlebih dahulu, dari Anonim, Bapak dan Ibu Pemateri, mohon izin bertanya, apakah di masa depan, dengan banyaknya lost job, tersebut, tidak menyebabkan, banyaknya kejahatan, yang berkembang, karena kompetensi yang tinggi, mohon pendapat, ya, boleh mungkin, untuk Bapak, Dr. Zainal Arifin, terlebih dahulu, dipersilakan. Ya, itu sebetulnya, fenomena biasa, dalam suatu shifting, ya, perubahan, ada yang hilang, ada yang baru, gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak beberapa pekerjaan yang hilang, tapi ada beberapa pekerjaan yang relatif baru, yang kita tidak bayangkan dulu ya, kayak digital marketing, itu banyak dicari, saya juga tidak tahu, digital marketing, itu kerjaan apaan, gitu ya, artinya, job loss itu sesuatu yang, sesuatu yang lumrah sebetulnya, dulu, waktu jaman, era industri, revolusi industri pertama, gitu ya, ditemukannya mesin WAP, ya banyak juga kerjaan-kerjaan yang, yang hilang, gitu, tapi shifting ke, ke kerjaan-kerjaan lain yang, yang baru, yang lebih, memang adaptif sesuai dengan perkembangan, jadi, eh, tidak usah risau sebetulnya, dengan lost job, tapi yang perlu kita pahami, yang lost job itu kayak apa, gitu ya, kemudian yang kedua, kita perlu tahu, trennya yang sekarang itu seperti apa, ya, kita adaptable lah, manusia kan pahluk yang, yang paling gampang beradaptasi, ya, jadi, it's okay, gitu, kalau masalah, apakah dengan banyak lost job nanti, unemployment-nya tinggi, terus ada crime-nya meningkat, itu, itu sudah biasa, Pak, itu di mana-mana seperti itu, itu, tapi itu bukan urusan kita lah ya, itu ada government yang, yang ngurus itu, gitu ya, memang logikanya, kalau banyak yang, unemployment-nya naik, tentu crime-nya potensi akan, akan naik juga, tapi, tapi tidak usah, itu tidak usah kita bahas ya, ya, baik Pak, terima kasih, Bapak Dr. Zainal, mungkin dari Bapak Arifin, atau Bapak Kinci, atau Bapak Yoga, ada tanggapan lagi? tambahin aja sih ya, jadi, kalau tingkat kriminal tinggi, memang tadi kalau, kata Pak Zainal, itu bukan urusan kita ya, saya pikir juga dengan, apa namanya, dengan perkembangan teknologi, kemudian ada lost job, ini di sisi kepolisian juga, sudah berkembang juga teknologinya ya, cyber security dan lain-lain, ini juga akan meminimalisir, apa namanya, tingkat kejahatan, jadi, sebenarnya di satu sisi, apa namanya, berkembang teknologi, kemudian ada lost job, kemudian menjadi, tingkat kriminalnya tinggi, saya pikir di sisi lain juga, akan ada perubahan yang sama gitu, jadi saling, saling mengembangi, ya nggak mungkin, dibiarkan lepas, atau memang, ya muncul, shifting, apa namanya, usaha yang lain gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Zulham, mungkin Bapak Ariefit, tanggapan, kalau saya lihatnya, sisi yang berbeda Bu ya, kalau saya lihat, dengan teknologi ini, yang gocek, jadi makin banyak Bu, tadinya saya beri makan sendiri, sekarang orang lain, yang beri makan buat saya, jadi, tadinya tidak ada job itu, sekarang banyak job itu, menurut saya, justru orang yang tadinya kriminal, jadi, karena cari kerjanya gampang, jadi, supir gocek, jadi, nggak perlu kriminal Bu, jadi, saya lihat, justru banyak, banyak peluang, yang mereka bisa kerjakan, dengan ada teknologi itu, jadi, cari kerja lebih gampang, bahkan karyawan kita, ada yang kalau pulang, dia jadi, tukang gocek, dapat penghasilan tambahan, oke, baik, siapa, terima kasih, baik, terima kasih Bapak Arifin, mungkin dari Bapak Yoga, ada tamu kapan? menurut saya, berpulang ke, masing-masing personal ya, jadi, ya mungkin, satu sisi, ada, lost job, seseorang, ya dia bisa tadi, Pak Zainal bilang, shifting ya, jadi ada, pasti ada opportunity baru, gitu, untuk dia, gitu, jadi, ya kalau kita melihatnya, positif, harusnya, dengan hilang pekerjaan saat ini, dia bisa mungkin, ya sedang, apa, ingin menerapapi karir yang lain, gitu, di bidang yang lain, ya, kita nggak tahu, mungkin, ya pasti ada hal opportunities lah, yang kita lihat, ya crime itu satu sisi, tapi kita harus lihat sisi yang lain, ada, apa, oportunitas yang baru, di bidang-bidang yang baru, tentu saja, mungkin, baik, baik, terima kasih Pak Yoga, mungkin ada lagi nih, pertanyaan, mungkin dikhususkan untuk Pak Yoga, nih, dari, MS Gilang Kusuma Pamungkas, mahasiswa kita nih Pak, bertanya, maaf Pak, apakah benar, tentang adanya perdagangan jabatan, di pemerintahan, di perselangan Pak, ini jawabannya agak ngeri-ngeri sedap ya, iya, karena mungkin, iya, karena mungkin kaum-kaum milenial nih, kurangnya informasi Pak, gitu, saya sampaikan gini, mulai, saya lupa tahunnya ya, tapi, mulai angkatan 2014, atau 14 kesini lah, itu kan, kita sudah menggunakan, CAT ya, CAT, di pemerintahan gitu, jadi sebagai seleksi awal, nah itu sebetulnya yang mengeliminasi banyak faktor ya, jadi, ya, saya nggak usah sebutin, misalnya, ada anaknya pejabat, ya, karena tes itu, misalnya, dia nggak bisa masuk, gitu ya, karena gagal di seleksi awal, gitu, jadi, sebetulnya, ya, pemerintah berupaya untuk mengurangi hal-hal yang, apa, ya, image tadi ya, menurut saya, misalnya, di kementerian, saya nggak bisa cerita yang lain, di kementerian hukum, misalnya, itu, pengadaan tahun lalu, itu lulus, murni ya, karena CAT, CAT itu kan, selesai, terus keluar passing grade kan, langsung diurut ranking, dia masuk apa enggak, nah, dengan tahap itu, sebetulnya, ya, kita mencoba, apa, mengurangi potensi yang, tidak benar dalam recruitment, kalau mungkin cerita, cerita masa lampau, ya, mungkin ada ya, tapi, kesini-sini, pemerintah ya, berusaha itu, untuk mengurangi, dan menyeleksi bibit-bibit, yang potensial, yang bisa masuk, gitu, mungkin menurut saya itu, baik, terima kasih, Bapak Yoga, bisa ngasih, nambat, boleh silahkan, Bapak Dr. Zainal, menarik ini halnya, siapa, ya, memang, ya, nggak bisa dipungkiri, apa, birokrasi, apa, di, bukan hanya di pemerintah ya, di BUMN juga, dulu, image-nya itu, waktu jaman saya, tahun 85-an, saya sebetulnya, nggak mau masuk, BLN, Betamina gitu ya, karena image-nya itu korup, gitu, terus ada, dosen saya bilang, Iyu, jangan ngomong, jangan ngertik aja, gitu, bisa nggak Iyu perbaiki, gitu kan, ini, kemudian, yang membuat saya juga, akhirnya, masuk ke situ, gitu ya, tapi, Alhamdulillah, sejak tahun 85, yang saya alami sendiri, tidak satu peser pun, ya, bayar apa-apa, gitu ya, ketika masuk ke PLN, sampai sekarang, jabatan mungkin, kalau di PLN, jawatan tertinggi, gitu ya, sekarang itu, BOD minus one, karena BOD sudah jabatan politis, ya, artinya, tadi, ada banyak perubahan, betulnya, betul, sekali lagi, kita bersyukur, ada perkembangan teknologi, karena dengan teknologi, sistemnya dibuat baik, bagus, seperti Mah Yogyak bilang tadi ya, transparan, semua, bisa, apa nama, accountability-nya terukur, gitu ya, ketika, waktu itu, belum ada sistem yang baik, belum ada, di backup teknologi, memang benar, bahkan, bukan hanya di, di mana, di ASN, gitu ya, atau dulu PSN, gitu ya, bahkan di BOMN itu, tahun-tahun 80-an, itu masih, untuk menjadi, pejabat manajer sektor, atau manajer gitu ya, di suatu kabupaten lah, gitu ya, seperti itu, harus soan gitu ya, ke kantor pusat, itu masih, saya sempat dengar, gitu ya, karena, waktu itu, orangnya kan belum pensiun ya, yang diceritain, jelek-jeleknya gitu, orang itu, begini gitu, tapi, kita bersyukur, ada banyak perubahan, di Indonesia ini, dimana, kita bertumpu pada sistem, dan sistem itu, kita harus berterima kasih, kepada tadi, perkembangan teknologi ya, yang sangat, membantu, transparansi, accountability, gitu ya, sehingga, sehingga bisa kita pastikan, bahwa, ya, apa, terutama di BUMN, yang saya tahu ya, itu, sudah, sudah, apa, profesional gitu, tapi memang, untuk jabatan BOD, itu, jabatan politis, itu, bukan hanya masalah, masalah, profesional gitu ya, tapi memang, tergantung juga, kepada, ya, kekuatan-kuatan politis, gitu, yang sedang berkuasa, dan sebagainya, tapi itu wajar, sebagai, namanya, namanya juga, meskipun perusahaan, tapi punya negara, gitu ya, jadi tergantung juga, kekuatan politis, tapi untuk, yang lainnya, BOD, semua manajemen, saya kira sih, sudah, sudah, sudah bagus, dan, saya kira juga, di pemerintahan, seperti sampaikan Mas Yoga tadi, sudah jauh, jauh lebih baik, dulu, kita sering dengar dah, kalau mau masuk ini, siapkan sekian ratus juta, tapi belakangan ini, kalau kita lihat, mau masuk departemen, tidak ada lagi, yang berani seperti itu, mungkin itu tambahannya, makasih Mbak. Baik, oke, mungkin selanjutnya, kesimpulan, dari tema kita, pada hari ini, mengenai, kebutuhan dunia kerja, di era revolusi, industri 4.0, mungkin bisa disimpulkan, oleh Bapak, Dr. Zainal Arifin MBA, kami persilakan. Oke, Ijen, saya mungkin, men-summary, beberapa poin ya, dari hasil, apa namanya, diskusi kita ya, pada suri kali ini, yang pertama, memang kita harus, sadari ya, perkembangan teknologi, dalam hal ini, adalah digitalisasi, itu tidak bisa dihentikan, dan, karena, ya memang, keniscahayaan ya, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, itu, akan terjadi. Kemudian, yang kedua, tadi, perubahan ini, akan, merubah, merubah, dunia kerja, merubah tuntutan, ada beberapa, tadi, seperti yang sampaikan, pekerjaan yang hilang, tapi juga ada, create opportunity baru, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan, yang, memang, sebelumnya, tidak pernah kita kenal, gitu ya, itu, itu yang terjadi. Jadi, tentunya, kita akan melihat tadi, bagi para teman-teman, yang sedang nyari kerja, harap dilihat, trennya kemana, gitu ya, bahwa, memang, ada pekerjaan, yang sifatnya, apa, yang sifatnya, apa, repitasi, gitu ya, berulang, otomasi, itu memang rentan, akan tergantikan oleh teknologi, tapi, yang sifatnya kognitif, lebih, pakai banyak analisa, itu, tetap akan diperlukan, ke depan. Tentunya, seperti yang sampaikan tadi, bahwa proses dialogasi, ini tidak hanya terjadi, di dunia, seperti, apa, utility power, seperti kami, tapi juga tadi, di Voxel, sebagai, manufacturing, gitu ya, kalau saya bilang, bisa bilang, manufacturing industry, dan juga, di teknologi, company, seperti GE, itu juga, kelihatan, bagaimana, digitalisasi, itu, merubah, apa, proses bisnis, dan termasuk juga, arah, bisnisnya, dan termasuk juga, kebutuhan kemudian, tenaga kerjanya. Jadi, yang kita lihat, seperti tadi ya, jadi intinya, seperti yang terakhir disampaikan, bahwa, mau tidak mau, memang, diperlukan, skill-skill, yang sifatnya digital, yang sifatnya, memang sesuai, dengan perubahan itu sendiri. Dimana tadi disampaikan, kalau kita, melihat, ada, kebutuhan-kebutuhan, kompetensi, yang sifatnya, memang, soft skill, tapi juga ada yang hard skill. Tadi disampaikan, itu sebetulnya sama saja, di, di banyak tempat, kalau di, mungkin di departemen, di, di, apa, ASN tadi disampaikan, bahwa kompetensi soft skill, hard skill itu, dibagi lagi gitu ya, dalam beberapa kompetensi, yang misalkan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan juga kompetensi, sosial, kultural. Mungkin dalam industri, lebih sederhana, bahwa, kemampuan kompetensi itu, hanya ada dua, kompetensi teknis, dan kompetensi kognitif. Tapi intinya, perubahan itu, memang membawa perubahan juga, ke bentuk, jenis kompetensi tadi. Di sini, para job seeker, diharapkan bisa, mengisi gap yang ada tadi. Jadi, istilahnya, jangan ketinggalan, melihat, untuk berubah, untuk beradaptasi. Mungkin itu, kesimpulan yang bisa sampaikan, Pak, Bu moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Zainal Arifin, terima kasih. Kepada Bapak M. Zulham Kenci, STMT, kepada Bapak Yoga Prihas Tomo, STMKOM, kepada Bapak Arifin, kami mengucapkan terima kasih. Demikianlah, acara demi acara telah kita lalui, kami ucapkan terima kasih, dan semoga apa yang sudah dipaparkan, oleh narasumber kita pada hari ini, dapat menjadi bekal, untuk menghadapi kebutuhan, dunia kerja, di era revolusi industri 4.0. Saya Dewinta Saraswati, pamit undur diri, wabilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Nengah, Bapak Arifin, terima kasih.